Intro Adik Natalie Holzer putuskan pindah agama. Nadia dapat komentar dari Ingrid Kansil hingga Larissa Chow. Nadia Holzer, adik dari Natalie Holzer, memutuskan untuk pindah agama menjadi seorang mu'alaf. Keputusan adik Natalie Holzer yang bernama Nadia pindah agama itu menjadi seorang mu'alaf dibagikan dalam akun Instagram kakaknya. Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Natalie Holzer saat adiknya memilih mu'alaf. Hanya saja unggahan mantan istri Sule tersebut mendapat banyak komentar dari netizen hingga rekan artis seperti Ingrid Kansil hingga Larissa Chow. Seperti apa? Simak ulasan berikut. Adik Natalie Holzer pindah agama jadi mu'alaf. Baru-baru ini, Natalie Holzer membagikan video yang menampilkan Nadia mengenakan pakaian serba putih sedang dibimbing membaca dua kalimat syahadat dan seorang pemuka agama. Dalam unggahan itu terlihat Nadia sangat kusuk mengikuti ucapan yang disampaikan oleh pemuka agama yang ada di depannya. Dalam keterangannya, Natalie mengucapkan rasa syukur karena adiknya memilih jalan agama yang sama dengannya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini adikku jadi mu'alaf. Tulis Natalie Holzer di lansir hopes.id dari Instagram at Natalie Holzer minggu 16 April. Di akhir keterangan, ibu satu anak tersebut mengungkapkan harapannya. Natalie berharap agar dirinya sama yang sama bisa memperdalam ilmu agama Islam bersama adiknya. Masya Allah, Tabarakallah, semoga kita bisa belajar sama-sama ya Nadia Holzer, tuturnya. Di komentari Ingrid Kansil hingga Larissa Chow. Unggahan itu lantas dikomentari berbagai pendapat dari netizen dan rekan artis. Kebanyakan dari mereka mengucap rasa syukur atas keputusan Nadia untuk menjadi seorang mu'alaf. Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, semoga ada adinda, semoga adinda istiqomah ya dir, ucap Ingrid Kansil. Kak, mau nangis aku terharu, balas Natalie kepada Ingrid. Yuhu, kata Larissa Chow, ikuti emoji tanda hati. Mantan DJ tersebut memilih pindah agama sebelum resmi menikah dengan komedian Sule. Sejak mu'alaf, Natalie tampil mengenakan hijab, namun sayangnya pernikahan mereka tak bertahan lama sebelum akhirnya resmi bercerai. Terima kasih telah menonton!